Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu sebelum kita ke gangguan koagulasi? Ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke proses koagulasi dulu. Jadi gini, kita mau ngomongin proses koagulasi. Jadi gini, misalnya ini jari nih, ini jari kita, ini jari kita, ini pembuluh darahnya. Ini pembuluh darahnya, terus ternyata jari kita kena pisau di sini, jadi robek. Jadi dia kena pisau dikit, terus dia bakal luka kan? Luka, terus keluar dong darahnya yang ada eritrosit di sini, dia eritrositnya bakalan keluar gitu. Jadi dia bakalan berdarah. Yang pertama kali terjadi, itu apa sih? Yang pertama kali prosesnya, yang pertama kali terjadi, primer, yang pertama kali terjadi adalah dia bakalan mengecilkan pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya dia kecilin gitu ya. Supaya apa? Jadi ini yang lupa tadi, supaya eritrositnya nggak terlalu banyak yang keluar. Jadi yang pertama, dia bakal fasokonstriksi. Ini yang pertama. Nah yang kedua, setelah dia fasokonstriksi, dia bakal ngapain? Dia bakalan, ini udah mengecil nih pembuluh darahnya. Dia bakalan manggilin si platelet, ya platelet alias trombosit. Jadi trombosit ini bakal nge-cover sementara. Trombosit ini bakal nge-cover sementara dari lukanya gitu ya. Supaya dia nggak banyak eritrosit yang makin keluar ya. Alias ini adalah agregasi, ya agregasi platelet atau agregasi trombosit. Setelah itu, apa yang terjadi? Ini baru kita ke yang primer lagi, sekunder ya, proses yang kedua. Nah proses yang kedua adalah dia bakalan, ya jadi ini udah mengecil, udah ada trombositnya gitu ya, yang tadi nge-cover. Tapi trombosit kan masih agak bolong-bolong ya. Jadi dia butuh satu lagi lapisan. Nah ini dia lapisannya ya. Ini adalah lapisan yang ketiga nih ya, proses ketiga. Yaitu dia memberikan faktor koagulasi gitu ya. Jadi ibaratnya nih bocor ya. Ibaratnya ini dia tempat minum misalnya ya. Ini apa namanya dia? Diffuser sih. Misalnya ini adalah tempat minum ya. Kalian bayangin ya, ini bocor. Nah kalau dia bocor, apa yang terjadi? Pertama, dia bakal menyempit dulu ya kan. Nah terus udah gitu ya, dia bakal nge-cover dulu nih pakai jari-jari ya. Supaya nggak keluar. Tapi kan jari-jari kita nih ada selah-selahnya ya. Makanya nanti karena dia ada selah-selahnya perlu diselotip lagi gitu ya. Perlu diselotip lagi. Nah selotipnya ini buat nge-cover, bener-bener nutup total dari globangnya itu. Itu adalah nama selotipnya itu faktor koagulasi gitu ya. Ini kita ngomongin proses koagulasi atau hemostasis ya. Hemostasis primer ya, hemostasis ya. Hemostasis primer, hemostasis sekunder ya. Oke. Nah sekarang ini kita mau bahas tentang apa nih? Tentang pemeriksaan labnya ya. Kalau falso konstriksi kan kita nggak tahu nih pemeriksaan labnya gimana cara mengetahui pemeriksaan lab falso konstriksi. Nggak tahu ya. Kalau agregasi trombosit ya kita lihat jumlah trombositnya dulu ya. Jadi yang pertama kita cek di sini bisa DPL nih. Kita mau ngecek ya si trombositnya kurang nggak. Jangan-jangan ya kalau trombositnya kurang ya bisa jadi karena trombositnya kurang. Ya makanya dia hemostasisnya proses koagulasinya terganggu gitu ya. Nah yang kedua ya kita bisa cek dari agregasinya nih. Ya jadi setelah cek trombosit kita bisa cek agregasinya. Cek agregasi dari mana? Agregasi trombosit. Jadi kalau ini trombosit, ini trombosit gitu ya. Ini trombosit, sorry. Nah ini trombosit. Ini tuh ada gapnya kan. Jadi ini tuh ada yang megang nih antara trombosit sama trombosit. Ibaratnya tangannya gitu ya. Dia kan mereka berteman terus ada tangannya yang pegangan. Nah yang pegangan ini sebagai tangannya ini dia adalah VWF ya alias Von Wilbrand Factor ya. Nah di mana Von Wilbrand Factor itu selalu membawa faktor 8 bersamanya gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek ya kalau misalnya untuk VWF kita bisa cek bleeding time ya. Jadi yang kedua kita cek di sini untuk agregasinya ini ya untuk agregasinya perlekatannya kita bisa cek bleeding time ya. Terus faktor 8 ini kita cek di faktor koagulasi nih. Faktor koagulasi itu ada faktor koagulasi intrinsik, ada faktor koagulasi ekstrinsik ya. Nah kalau intrinsik ini 8, 9, 11, 12 ya. Faktor 8, faktor 9, 11, dan 12. Kalau ekstrinsik ini faktor 7 gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih maksudnya apa sih faktor-faktor. Ini sebenarnya kita udah belajar dari zaman SMP nih. Cuma lupa-lupa mulu karena diapal, bukan dipahami. Ingat kalau intrinsik mulai dari sini nih 8, ya kan, 9, 11, 12 ya. Ini adalah faktor intrinsik. Kalau faktor ekstrinsik, nah ini nih ya faktor 7. Nanti dia akan gabung di common pathway ya. Jadi dia nanti akan bergabung. Nah untuk intrinsik ini ya kalian ngapalinnya gini. Peksapin. Apa untuk Peksapin? Peksapin. PT, kita ini PT ya, pemeriksaan PT, protrombin time ini untuk ngecek faktor ekstrinsik ya. Sementara kalau APTT ini untuk ngecek faktor intrinsik gitu ya. Jadi makanya intrinsik ini kalau dia ada kekurangan di faktor 8 atau kekurangan di faktor 9 atau kekurangan di faktor 11 atau kekurangan di faktor 12. Pasti apin nih si APTT-nya, ya apin ya, APTT intrinsik, APTT-nya akan meningkat gitu ya. Sementara kalau ekstrinsik, tadi kita ceknya Peks ya, PT. Nah kalau dia kekurangan dari faktor 7-nya, otomatis PT-nya yang akan meningkat gitu. Kalau ini APTT yang meningkat, ya ini PT-nya yang meningkat. Ya paham ya sampai situ ya. Nah makanya tadi Peksapin ya, jadi balik lagi ke whiteboard. Nah ini intrinsik ini kita bisa cek Peksapin ya, ini APTT, yang ini kita cek PT ya. Jadi ada 4 yang bisa kita cek nih ya, pertama kita cek DPL, kedua kita cek bleeding time, ketiga cek APTT, yang keempat cek PT ya. Sebenarnya ada satu lagi nih namanya clothing time ya, tapi kalau clothing time ini nggak khas. Kalau peningkatan dari clothing time, kita tuh nggak tahu sebenarnya. Yang meningkat itu faktor intrinsik doang, ya yang menurun maksudnya faktornya, atau ekstrinsik doang, atau dua-duanya intrinsik sama ekstrinsik gitu ya. Makanya ini nggak spesifik. Kalau gitu karena dia nggak spesifik, kita langsung aja ya, langsung aja kita periksa APTT sama PT-nya gitu ya. Jadi DPL, building time, APTT dan PT ya. Oke, Dej. Ya, ini hilang gambarnya, sebentar. Wait, wait. Darahnya nih, ya, dia ini darahnya nggak berhenti-berhenti ya. Darahnya nggak berhenti-berhenti. Ngocor terus, yang pertama kali kita cek adalah plateletnya ya, plateletnya. Oke, sorry. Yang pertama kali kita lihat adalah plateletnya ya, platelet ini ya, alias trombositnya. Caranya adalah dengan ngecek apa? Si DPL-nya ya, jadi kita mau ngecek si DPL-nya ini gitu ya. Oh, ternyata pas dicek DPL-nya, trombositnya rendah. Oke, kalau trombositnya rendah berarti pantesan nih koagulasinya nggak berjalan, pantesan ini berdarah terus. Perdarahannya ya, pendarahannya nggak berhenti-berhenti. Ya, karena trombositnya kurang gitu ya. Nah, contohnya kalau trombosit kurang apa? Contohnya misalnya ITP ya, atau misalnya dia kalau trombositnya kurang bisa infeksi Dengi gitu ya, DHF ya. Oke, nah sekarang kita lihat kalau ternyata trombositnya normal. Oke, DPL-nya aman. Oke, DPL aman kita cek yang selanjutnya yaitu bleeding time. Oke, kita cek bleeding time. Pas kita cek bleeding time dia meningkat. Oh, berarti dia ada gangguan di agregasinya. Tadi kita udah lihat ya, antara trombosit dengan trombosit ya kan, dia ada si lem pelekatnya. Nah, lem pelekatnya ini adalah apa? Font Wilbrand Factor. Di mana Font Wilbrand Factor ini selalu carry faktor 8 bersamanya. Ingat kalau faktor 8 itu adalah yang intrinsic ya, APIN ya. Kalau APTT kan intrinsic ya, 8, 9, 11, 12. Kalau PT ini extrinsic alias faktor 7 doang. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau dia kelainannya bleeding time kan itu melihat agregasi. Ternyata agregasinya ini dia perlekatannya selek-jelek, rusak. Nah, artinya dia ini ternyata kekurangan Font Wilbrand Factor. Nah, di mana Font Wilbrand Factor selalu membawa faktor 8 bersamanya. Kalau ternyata faktor 8-nya kurang, eh, kalau Font Wilbrand Factor-nya kurang, otomatis faktor 8-nya kurang. Nah, di mana faktor 8 ini adalah intrinsic. Makanya nanti dia kalau faktor 8 kurang, APTT-nya bisa meningkat. Ya, makanya kalau kita cek APTT-nya meningkat, nah ini berarti nama penyakitnya Font Wilbrand Disease ya, penyakit Font Wilbrand. Kalau normal nggak ada, ya, jadi dia pasti APTT-nya meningkat. Ya, kalau bleeding time meningkat, pasti APTT meningkat. Dan itu adalah Font Wilbrand Disease ya. Nah, ternyata pas kita cek, oh ternyata bleeding time-nya normal guys. Ya, bleeding time-nya normal. Oke, bleeding time-nya normal. Oke, berarti bleeding time-nya aman ya. Sekarang kita cek PT sama APTT. Ya, cek dulu nih, boleh ya mana aja. APTT dulu boleh, PT dulu boleh. Pas dicek APTT ya, ternyata APTT-nya meningkat. Oh, berarti dia kelainan, kekurangan dari salah satu dari faktor ini nih. Antara 8, 9, 11, atau 12 ya, faktor intrinsic-nya. Tapi kita nggak berhenti sampai situ. Apakah cuma APTT-nya doang atau jangan-jangan PT-nya juga rusak. Oke, kita cek PT-nya ya. Ternyata PT-nya juga sama, dia meningkat. Oh, berarti semua dong, semua faktor koagulasinya dia kurang. Artinya ya, dia kekurangan semua faktor koagulasi. Artinya biasanya ini ada kelainan di HEPAR. Karena semua faktor koagulasi itu diproduksinya oleh HEPAR. Ya, jadi kita cek HEPAR-nya. Kita cek fungsi HEPAR. Ceklah OTPT gitu ya. Oke. Ternyata tadi pas dicek ya, PT-nya ini normal. Oke, berarti PT-nya ini normal loh ya. PT extrinsic-nya ini normal. Berarti pure dia kelainannya di APTT alias intrinsic. Nah, di mana kita lihat kalau kekurangan di faktor intrinsic, yaitu kekurangan di faktor 8, 9 atau 11, tiga-tiganya ini adalah hemofilia. Di mana kalau kekurangan faktor 8, ini disebut hemofilia A. Kalau kekurangan faktor 9, hemofilia B. Kalau kekurangan faktor 11, hemofilia C. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau PT-nya normal, tapi APTT meningkat, oke berarti dia pure gangguannya faktor intrinsic. Jadi kita pikirin hemofilia gitu ya. Kalau faktor 12, itu namanya apa? Belum ada sampai sekarang ya. Dia belum ada nama penyakitnya. Jadi cuman dia gangguan, kekurangan, defisiensi faktor 12. Gitu doang ya. Oke. Nah, sekarang kalau APTT-nya normal nih. Ya, APTT-nya normal ya. Berarti kita lihat PT-nya dong ya kan. PT-nya gangguan gak nih? Oh, PT-nya ternyata iya gangguan. Berarti dia kekurangan dari faktor 7. Ya, dia defisiensi dari faktor 7-nya. Ya, extrinsic. Tapi kalau ternyata normal, loh kok normal semua? DPL-nya normal, bleeding time-nya normal, APTT-nya normal, sekarang PT-nya juga normal. Nah, sekarang gangguannya di mana? Nih, kita lihat. Ternyata di common pathway ini, ada yang namanya faktor 13. Nah, ini nih ya, faktor 13 nih ya. Jadi 13 ya kan, angka janggal ibaratnya ya. Jadi dia ternyata kalau semuanya normal, eh gak taunya dia nih ya, biang keladinya nih ya, si faktor 13 gitu ya. Dia kekurangan faktor 13. Jadi kalau semuanya normal, tapi perdarahannya masih ngocor, masih keluar, masih berlanjut, tapi dari semua pemeriksaan, semua normal, berarti dia kekurangan di faktor 13 gitu. Oke? Paham ya? Sampai sini ya, ada yang bingung gak? Atau mau tanya? Ada yang bingung? Atau mau ditanya? Nggak usah malu-malu gak apa-apa. Kalau malu-malu, boleh tanya lewat private juga boleh ya. Nanti gak aku sebutin namanya. Oke deh, kalau gitu jelas ya. Sekarang kita bahas penyakitnya masing-masing. Yang pertama ini tadi nih, yang von Wilbrandt disease ini tadi nih ya. Tadi kan kalau von Wilbrandt disease ya, kita lihat ya semuanya meningkat nih ya. APTT meningkat, bleeding time meningkat. Ya maksudnya APTT sama bleeding time ya. Karena tadi ya, von Wilbrandt factor ini membawa faktor 8 gitu ya. Jadi dia selalu carry faktor 8 bersamanya. Dan dia tugasnya yang bikin, yang bikin agregasi yang melekati antara trombosid gitu ya. Oke kalau gitu, sekarang kalau si von Wilbrandt disease ya, yang khas adalah untuk pemeriksaan penunjangnya, namanya tes Ristocetin ya. Menggunakan antibiotik. Kalau ternyata waktu agglutinasinya meningkat ya, atau menurun ya sebenarnya. Jadi VWD itu von Wilbrandt disease ada beberapa tipe. Yang dimana kalian gak usah pelajarin lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau ternyata lebih, apa gak usah kalian pelajarin lebih lanjut, karena ini pelajaran spesialistik ya. Jadi kalau ternyata agglutinasinya, jadi dibilang kalau tes Ristocetinnya kelainan, baik agglutinasinya meningkat atau menurun, artinya dia langsung von Wilbrandt disease gitu ya. Nah untuk pengobatannya ya, kita bisa berikan cryoprecipitat, karena cryoprecipitat itu isinya ada von Wilbrandt faktornya gitu ya. Atau kita bisa berikan Desmopressin nih atau ADH ya. Dimana si ADH atau Desmopressin ini, dia ini memicu ya, memicu sekresi ya dari von Wilbrandt faktor ya. Jadi dia memicu gitu ya. Jadi satu tugasnya memicu, yang satu dia emang ada von Wilbrandt faktornya gitu. Langsung diberikan gitu ya. Oke, nah sekarang kalau hemofilia, tadi ya hemofilia A ini karena kekurangan faktor 8. Hemofilia B karena kekurangan faktor 9, atau Christmas disease. Kalau hemofilia C ini karena kekurangan faktor 11 ya, tapi jarang nih hemofilia C ya. Nah hemofilia ini dia X-link ya, makanya dia seringnya pada pria ya. Kalau wanita, tapi nggak pernah ya hemofilia pada wanita. Bisa juga carrier. Karena kalau wanita pasti dia meninggal dari kecil, hemofilia. Karena dia kalau menstruasi kan udah pasti tuh keluar, wah nggak bisa berhenti tuh ya, meninggal jadi ya. Oke. Kalau hemofilia inget ya, semuanya normal, kecuali APTT-nya yang memanjang. Dimana clothing time memanjang, tapi kan clothing time nggak khas tadi. Ya gitu udah bahas. Jadi dia APTT yang memanjang. Karena AP, APIN ya. Jadi dia faktor intrinsik ya. Dimana intrinsik tadi ya. 8, 9, 11, 12 ya. 8, 9, 11 ini adalah hemofilia. Khasnya hemofilia ini, selain dia turunan pada pria, ya jadi bapaknya, omnya, pakeknya, ya sepupunya yang laki. Yang ada hemofilia, pasti disoal ada, dibilang genetiknya. Sama dia hematrosis spontan. Hema artinya perdarahan. Artrosis artinya sendi. Jadi dia ada perdarahan pada sendi secara spontan, tanpa ada riwayat trauma. Nah ini ada grajot hemofilia nih. Kalau ringan, dia ini, jarang banget ya perdarahan spontan. Jadi dia nggak ada perdarahan spontan. Jadi perdarahannya muncul kalau ada pemicunya, misalnya trauma atau operasi. Jadi misalnya dia ada riwayat, dia lagi mau lapar otomi karena apa yang disitu sakut. Terus pas dia lapar otomi, ternyata dia bleedingnya nggak berhenti. Oh ternyata baru ketahuan, ternyata dia ada, ada hemofilia ringan gitu. Nah kalau sedang, dia ini hematrosis spontan udah bisa terjadi. Jadi yang hematrosis perdarahan-perdarahan pada sendi itu udah bisa terjadi. Gitu ya. Tapi nggak selalu. Tapi kalau berat, dia ini perdarahan spontannya udah dari bayi. Jadi ingat ya, kalau ringan, perdarahan muncul kalau ada pemicu doang. Kalau sedang, dia itu, nggak ada perdarahan juga, tapi adanya hematrosis spontan. Nah kalau berat, dia udah ada perdarahan spontan sejak bayi. Jadi misalnya memison, terus ya, terus dah gitu gusi berdarah, BAK-BAB berdarah, dan dari bayi. Ya, oke. Nah ini untuk pengobatannya nih. Ya, pastinya kalau faktor 8, dia kekurangan faktor 8, ya pastinya kita definitifnya berikan faktor 8. Kalau kurangan faktor 9, ya kita berikan faktor 9. Nah tapi masalahnya itu 2, nggak di-cover BPJS tuh, mahal dan sulit untuk didapatkan. Kalau gitu, kita belajarin yang namanya cryopresipitat dengan FFP. Bedanya apa guys? Lihat ya. Oke. Kalau cryopresipitat, kalau cryopresipitat, ini kalau cryopresipitat, dia positifnya adalah dia ini kental. Jadi dia resiko overloadnya rendah gitu. Ya, karena kental. Ya, tapi kekurangannya, ya dia punya kekurangan nih ya. Nah, kekurangannya adalah dia ini nggak punya, nggak punya faktor 9 gitu. Makanya kalau hemofilia B, di mana hemofilia B dia kekurangan faktor 9, ini nggak bisa kita berikan cryo. Ya, kalau FFP ya, positifnya adalah dia punya semua faktor. Ya, semua faktor ini dia punya. Ya, free, oh free, fresh frozen plasma, dia punya semua faktor. Tapi kekurangannya adalah dia resiko overloadnya tinggi. Ya, jadi ini kayak whole blood ibaratnya nih, kalau FFP ya, dia punya semuanya. Ya, tapi overloadnya tinggi. Tapi kalau cryo, dia nggak punya semuanya. Ya, nggak punya faktor 9. Ya, tapi dia lebih kental. Jadi, untuk mencapai target yang sama, dia volumenya lebih sedikit. Makanya overloadnya lebih sedikit resikonya. Ya, untuk dosis nggak perlu diafalin karena nggak mungkin kalian ditanya. Ya, untuk dosis cryo sama FFP. Oke, jadi penting untuk ngafalin regimennya aja. Makanya kalau kurang faktor 8, kita ngasihnya cryo. Tapi kalau kurang faktor 9, karena cryo nggak punya faktor 9, kita berikanlah FFP atau Fresh Frozen Plasma. Ya, paham ya? Oke, nah ini di IC ya, Disminited Intravascular Coagulation. Bahasa Indonesia ini, orang Indonesia kita ya, koagulasi di dalam pembuluh darah secara diseminita, secara difus. Jadi, dia terjadi koagulasi di seluruh pembuluh darah yang ada di tubuhnya. Nah, untuk screening-nya kita bisa melihat ya, intinya gini, kalau di IC ini, dia ini udah rusak baik hemostasis yang primernya maupun hemostasis yang sekundernya. Makanya nanti kalau kita lihat nih, ya trombositnya nih, DPL-nya ya, trombositnya udah nurun. Bleeding timenya, dia udah meningkat. Sekundernya, PT dan APTT-nya pun udah meningkat. Jadi, kalau kita lihat, semuanya rusak ya. Plus, kita bisa lihat di dimer ya. Jadi, ingat gini, untuk di IC ya, ingat di dimer ya. Di IC, ingat di dimer ya. Jadi, kalau di IC kan dia, berarti ada koagulasi nih, di dalam pembuluh darahnya. Darahnya nih, kental gitu loh. Jadi, di dimernya tinggi. Ya, ini kan untuk mau ngecek viskositas atau kekentalan darah ya. Dan di IC ini terjadi biasanya karena ada penyakit end-stage ya, sistemik. Contohnya, COVID. Yang ditakutin dari COVID adalah, ya ini nih, koagulasi. Ya, kamu bangin kalau terjadi koagulasi di dalam pembuluh darah koronir. Lah, jadilah itu, ACS. Di pembuluh darah otak, jadilah itu stroke gitu. Jadi, yang bahaya adalah itu. Nice to know, ini ada yang namanya di IC score, tapi nggak perlu diafalin. Nice to know aja, di diagnosisnya. Ya, untuk menegakkannya adalah dengan skor ini, di mana kalau minimal skornya 5. Ya, kalau kurang dari 5, diulang lagi tesnya ya, besoknya gitu. Oke? Nah, ini ITP ya. Kalau ITP, ini tadi ya, dia itu trombositnya rendah banget. Ya, makanya dia ada perdarahan ya, atau peteki, atau purpura ya, pada tangannya, pada seluruh tubuhnya gitu. Ini karena autoimun, jadi dia ini ada riwayat infeksi nih ya, pemicu autoimunnya nih, ya, pemicu autoimunnya ini adalah riwayat infeksi. Ya, nah, dia udah sembuh infeksinya, eh, tapi ternyata sel T kita, ya, malah ngebasmi gitu ya, malah ngebunuh-bunuhin sel, eh, sel trombosit yang normal gitu. Ya, jadilah kita trombositopenia ya. Nah, ini sama, karena dia autoimun, kebanyakan imunnya, ya, kita berikan imunosupresan, berikanlah prednisone, 1 miligram per KGBB per hari, secara oral ya, selama 7 hari aja, udah, cuma nape situ doang. Terus, kita rujuk deh ke SPPD, gitu ya, nggak perlu kita pikirin lagi, gitu ya. Jadi, dia pasca infeksi ya. Oke, nah, kapan kita harus transfusisi sih trombosit itu? Kalau anak trombositnya kurang dari 20 ribu, kalau dewasa ya, kurang dari 10 ribu, ya, tanpa perdaraan spontan. Kalau ada perdaraan spontan, atau dia mau operasi, ya, operasi apapun, minimal targetnya itu 50 ribu. Jadi, kalau kurang dari 50 ribu, kita transfusi trombositnya, ya. Kalau dewasa, kalau dia ada perdaraan spontan, atau mau operasi, kurang dari 20 ribu, gitu, ya. Dengan dosis 1-20 cc, ya, start low, ya, satu packnya adalah 50 cc, ya. Oke, nah, harus bedain nih, ITP sama HSP nih, atau Henosionline Purpura. Bedainnya gimana? Kalau Henosionline Purpura, dia ini, ya, bukan trombositnya yang, bukan karena trombositopenia, ya, jadi trombositnya dia, itu normal, ya. Kalau si HSP ini, trombositnya normal. Sebenarnya dia juga karena autoimun, dimana dia ada deposit, ya, antibody IgA. Nah, deposit lah, terdeposit di bawah kulit. Jadilah purpura, atau plak kayak gini. Nah, tapi purpuranya, ini palpable, ya, palpable, purpura. Ya, jadi purpuranya bisa teraba, gitu, ya, karena dia ada peninggian, alias bentuknya pelakat, ya. Sementara, kalau yang pada ITP ini, purpuranya non-palpable, jadi dia makula bentuknya, gitu, ya, jadi dia di bawah, di bawah kulit. Sementara kalau HSP, ya, ini dia meningkat, gitu, loh, ya, jadi dia ada di atas kulit, bisa diraba, bentuknya pelakat, ya, ada peninggian, ya, dan IGA-nya bukan hanya di kulit, ya, terdepositnya, jadi ada di bawah kulit, ada di sendi, ada di gastrointestinal, ada di ginjal, ya, nah, di ginjal ini kita sebut juga sebagai burger disease, ya, alias IGA nefropati, ya, ini merupakan sindrom nefritik, ya, dimana nanti dia ada hematuria juga, gitu, ya, jadi dia bisa ada hematuria, bisa ada hematokasia, gitu, ya, terus dia ada atralgia, sama ada palpable purpura, gitu, ya, oke, lanjut nomor 15, yang ditanya adalah diagnosis, apa nih, jawabannya guys, jawabannya apa nih guys, dia bilang di sini ada bintik-bintik merah, ya, pada kaki, ya, terus dibilang dia ada purpura, nah, ternyata trombositnya 270 ribu, oke, kalau trombositnya normal, ada purpura, berarti apa nih, trombositnya normal, tapi ada purpura, baru aja nih kita ngomong, ya, masih basah nih, tenggorokan, apa, betul, pintar, ya, HSP, ya, kalau ITP, pasti trombositnya rendah, gitu, ya, trombositnya rendah, trombositnya rendah, rendah, oke, nah, kalau DHF juga trombositnya rendah, sama, tapi kalau DHF, ya, dia ada riwayat demam, gitu, ya, nanti kalian belajar pas infeksi ya, pas infeksi, ya, oke, nomor 16, yang ditanya, diagnosisnya apa nih, anak 7 tahun, QIUD, ya, nyeri banget nih lututnya, ya, dari anamnesis, ternyata pasien, ya,